Halo guys, welcome back to my youtube channel, kali ini kita akan melihat trailer dari jendela SMP 20 November 2021 Sepertinya kali ini Ria bertemu dengan Indro nih guys, Ria pun meminta tolong kepada Indro untuk membucuk Udezen agar dirinya tidak dibawa ke padang Namun ternyata dari kejauhan Loli pun melihat kebersamaan Ria dan juga Indro Apalagi kali ini Loli harus melihat kenyataan bahwa Indro sedang memeluk erat Ria Itu yang membuat benar-benar Loli sedih dan hancur hatinya ketika melihat orang yang disayanginya sedang berpelukan dengan wanita lain Namun apakah kali ini Indro mengetahui bahwa ada Loli yang melihat semua ini ya guys Dan apakah Indro bisa membantu Ria Selain itu, kali ini Rani membaca buku diari dari Zora Diari tersebut berbahwa benar-benar Zora masih mencintai Rani dan sangat-sangat mencintai Rani Namun Zora begitu sakit hati ketika mengetahui kenyataan bahwa Rani tidak mencintai dirinya dan hanya sekedar pansos belaka terhadap Zora Rani pun kecewa pada diri sendiri karena telah menyakiti Zora dan meninggalkan Zora Sehingga kali ini benar-benar Zora telah diada karena andil dirinya itu Sementara itu, justru kali ini Santi yang menolong Wulan ke rumah sakit Padahal waktu itu, Bu Rani juga sudah melihat Wulan terkapar karena menolong dirinya Namun justru Santi yang menolong Wulan Dan kali ini pun, Santi menelpon Joko mengabari bahwa Wulan kecelakaan Joko pun begitu khawatir dengan kondisi Wulan dan akhirnya pergi ke rumah sakit melihat kondisi Wulan tersebut Joko benar-benar takut terjadi apa-apa dengan Wulan Karena Wulan sampai sekarang pun tak sadarkan diri hingga masuk ke rumah sakit Kira-kira bagaimanakah kondisi Wulan selanjutnya ya guys Apakah kali ini benar-benar Wulan terjadi sesuatu atau Wulan secepatnya akan sadar Yang menjadi pertanyaan kenapa Bu Rani justru tidak membawa Wulan ke rumah sakit Wah, makin penasaran ya guys dengan episode dari Jendela SMP hari ini Ceritanya tambah seru dan pastinya menarik ya guys Makanya jangan lupa kalian untuk selalu menyaksikan sinetron dari Jendela SMP setiap hari Tentunya hanya di SJTV Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa di video-video ini